Intro Halo teman-teman sekalian Selanjutnya kita akan kembali membuat satu logopensi 3 dimensi dengan bentuk yang berbeda Dan tetap menggunakan pie dan ellipse book Oke langkahnya kita pilih ellipse book Jadi pie Oke selanjutnya ini kita putar seperti ini Jadi teman-teman ctrl c ctrl p untuk membuat jika kecil Kemudian pilih ellipse dulu Kemudian kita buat lagi satu Roses ekotrofnya Kemudian buat yang lebih kecil Selanjutnya teman-teman pilih yang tampak ellipse yang paling gunakan Kemudian pilih ellipse yang diluar Kemudian pilih trim Kemudian kita pilih pemotong Selanjutnya Api warna Kemudian Teman-teman pilih gambar pie Kemudian pilih ellipse Pilih selesai Kemudian pilih selesai Kemudian pilih warna yang lain juga menurut sekarang teman-teman sekalian sekarang kita pilih yang pilih yang eliksi yang kecil kemudian pilih yang sekarang kita akan berikan warna pada objek ini kemudian yang di dalam ini kita tinggal kopi kemudian pilih yang kemudian kopi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton